Apakah aku bisa sukses? Apakah aku akan berhasil? Apakah aku bisa meraih impian-impianku? Apakah orang seperti kulayang? Itulah mungkin pertanyaan yang muncul di benak saudara sekalian. Saudaraku ingatkah engkau tiga tahun yang lalu bagaimana keadaanmu? Jika keadaanmu saat ini masih sama seperti yang dulu. Sama-sama masih dalam kekurangan. Sama-sama masih menanggung hutan. Sama-sama belum mewujudkan impian. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau berubah? Jawablah dengan hatimu. Maukah kau dengarkan cerita tentang orang-orang yang tiga tahun lalu mereka sama seperti ini? Ya, tiga tahun yang lalu mereka berada di tik nol, bahkan minus. Tiga tahun yang lalu mereka makan di tempat yang biasa saja, bahkan sering kekurangan. Tiga tahun yang lalu mereka hanya tinggal di kos-kosan atau kontrakan. Tiga tahun yang lalu mereka naik kendaraan cicilang, bahkan tidak memilikinya. Tiga tahun yang lalu mereka masih terjerat hutang dan riba. Tiga tahun yang lalu mereka bahkan dikucilkan. Tapi, ketika mereka ditanya saudaraku, apakah kamu mau berubah? Mereka menjawab, ya aku mau. Ya, aku mau. Ya, aku mau. Dan saat ini, mereka ada di sini saudaraku. Kini mereka menjadi inspirasi. Mereka dikagumi. Mereka dibangga-banggakan. Karena mereka tidak lagi memiliki hutang. Mereka telah menaiki kendaraan yang mewah. Mereka tinggal di rumah yang mewah. Mereka telah jalan-jalan ke luar negeri. Mereka telah membahagiakan keluarganya. Mereka telah membawa keluarganya ke tanah suci. Dan mereka dengan syukur dan bangga mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih Beto Bes. Terima kasih Bapak Fahibrihan. Terima kasih mentorku. Juara, jadilah legenda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!